Pendekar Bloon jilid 21. Dengan berlincahan loncat dari satu ke lain buaya, akhirnya Bloon dapat juga mendekati tempat Gokciangkun atau si Raja Buaya. Tetapi alangkah kejut Bloon ketika ia tak melihat Raja Buaya itu. Yang ada hanya sebuah bukit buaya. Beribu-ribu ekor buaya saling tindih-menindih membentuk diri menjadi sebuah tumpukan buaya yang setinggi 2 meter. Tumpukan buaya itu melingkari sekeliling rajanya. Mengapa kawanan buaya itu bertumpuk-tumpuk begitu tinggi kata Bloon seorang diri? Oho, rupanya mereka membentuk dinding untuk melindungi rajanya, sesaat kemudian ia menjawab sendiri. Hai, kawanan buaya, menyingkirlah, dia berteriak keras, aku tak akan menganggu rajamu tetapi akan menolongnya. Aku sudah merasa bersalah, sekarang aku hendak minta maaf kepada rajamu. Sudah tentu kawanan buaya itu tak dapat menangkap bahasa manusia. Mereka hanya tahu bahwa seorang manusia datang dan serempak mereka pun merentang mulut lebar dua siap hendak menerkam. Kurang ajar, bentak Bloon, mengapa kalian hendak mencaplok aku? Aku akan menolong rajamu, tahu. Tetapi kawanan buaya itu tak mau menghiraukan dan memang tak dapat menghiraukan omongan Bloon. Mereka tetap siap menganggakan mulut dan merentang mata memandang Bloon. Hai, buaya gila, mengapa engkau memandang aku begitu rupa? Apakah engkau marah kepadaku? Tulikah engkau bahwa aku akan menolong rajamu Bloon berteriak-teriak seperti orang gila. Namun kawanan buaya itu tetap tak merobah sikapnya. Bahkan seekor buaya yang besar segera meluncur turun ke tanah dan maju menghampiri Bloon. Tiba dua buaya itu merangkak cepat sekali terus menyambar kaki Bloon. Huatanda seru Bloon berteriak dan melambung ke atas lalu meluncur turun hendak menginjak kepala buaya itu. Tetapi buaya besar itu beda dengan buaya dua yang dibuat jalan Bloon tadi. Begitu Bloon hendak meluncur ke atas kepalanya, buaya itu pun cepat menyurut mundur, nganggakan mulut lebar dua untuk menyambut kaki Bloon. Celaka. Bloon mengeluh kejut. Cepat ia bergeliatan, membuang kakinya ke atas sehingga tubuhnya melambung ke udara lagi. Dia tak menyadari mengapa dia dapat mengayunkan kakinya ke udara sehingga tubuh pun ikut melambung ke atas lagi. Dia hanya merasa bahwa tubuhnya ringan sekali. Ketika meluncur turun, kembali ia menjerit. Celaka. Buaya itu masih nganggakan mulut saja. Kembali ia ayunkan kedua kakinya ke atas dan tubuhnya pun ikut melambung ke udara lagi. Sampai tiga-empat kali ia terpaksa harus berbuat begitu karena mulut buaya masih tetap terpentang lebar. Wah, kalau terus-menerus berjumpalitan begini, aku bisa lemas ia mengeluh. Ia mencari akal bagaimana menghadapi buaya itu. Pikirnya. Titik dua. Aku harus dapat menundukan buaya itu tetapi tak boleh membunuhnya. Aku sudah bersalah kepada rajanya, janganlah sampai membunuh seekor buaya lagi. Tanda petik. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu yang dekat dan berbahaya. Apa boleh buat, tiada lain jalan lagi, kecuali dengan gerak tipuan itu, katanya. Setelah mengayun kaki ke udara membawa tubuh naik ke atas, ia meluncur ke bawah. Tetapi tiba-tiba ia berjumpalitan sehingga kaki melayang ke atas dan kepala di bawah. Dalam keadaan itulah ia menukik ke bawah, ke arah mulut buaya yang menganga itu. Blon tak memperhitungkan lagi adakah ia mampu melakukan hal itu atau tidak. Dalam pikirannya hanya tercantum bahwa ia hendak mengatupkan mulut buaya itu. Dengan gerak kecepatan yang tak disadarinya ia merentang kedua tangannya, mencengkeram kedua mulut buaya lalu cepat dua dikatupkan rapat dua. Blok. Rupanya buaya itu terkejut ketika mulutnya ditutup lah meronta, menyabatkan ekornya keras dua maksudnya hendak menyabat blon. Tetapi walaupun ekornya dapat bergerak, mulutnya tetap tak dapat terlepas dari cengkeraman blon. Hem, buaya ini memang bandel sekali. Baiklah ku berinya hajaran kata blon. Tanpa menyadari bahwa apakah ia kuat atau tidak, seketika itu juga ia mengangkat buaya itu ke atas, lalu dilontarkan ke dalam sungai biur. Lapun tak terkejut mengapa ia mampu melakukan hal itu. Padahal buaya itu beratnya ratusan kati. Ia hanya merasa bahwa ia harus menghajar buaya itu dengan melemparkannya ke dalam sungai. Dan setelah berhasil melemparkan buaya besar itu, timbulah keinginannya untuk melemparkan kawanan buaya yang menganak bukit itu. Tetapi tidaklah mudah untuk melemparkan mereka, kawanan buaya itu menganggakan mulut semua, siap untuk menerkam. Kurang ajar, dan perat blon. Ia merenung untuk mencari akal. Tetapi karena tak mendapat akal, ia pun jengkel. Wut, wut. Segera ia ayunkan tangannya menampar tumpukan buaya itu. Sesungguhnya ia tak tahu apakah tamparannya itu akan dapat merobohkan dinding buaya yang sedemikian rapat dan tinggi. Tetapi ia tak mau banyak pikir. Ia tak dapat menemukan jalan lain kecuali begitu dan cepatlah ia mengerjakannya. Terdengar suara macam batu roboh ketika buaya yang mendekam pada lapisan atas, berhamburan jatuh menimpah raja buaya yang rebah telentang di dalam lingkungan pagar buaya itu. Blon tidak heran mengapa ia memiliki tenaga sedemikian hebat. Ia anggap, pukulannya itu sudah wajar kalau dapat merobohkan kawanan buaya. Sedangkan sisanya, berupa pagar buaya yang tinggal semeter tingginya itu pun berhamburan keempat penjuru. Hai, kemanakah raja buaya itu teriaknya ketika melihat di tengah tingkatan pagar itu tak tampak raja buaya yang diterbalikan tadi, melainkan hanya gundukan buaya yang malang melintang tumpang tindih? Rubuhnya pagar di bagian muka, menyebabkan seluruh pagar buaya itu kacau. Beberapa buaya yang marah segera berhamburan menyerang Blon tak tahu apa sebab ia tak takut menghadapi sekian puluh buaya yang marah. Ia hanya merasa bahwa kawanan buaya itu harus disapu bersih agar ia dapat menolong raja buaya. Maka berloncatan ia kian kemari untuk menghindar sambaran mulut buaya. Secepat menghindar ia terus menyambar rekor lawan lalu dilemparkan ke arah sungai. Lah tak tahu mengapa ia kuat menarik ekor buaya dan melemparkannya ke sungai. Ia hanya merasa bahwa buaya dua itu tak berapa berat. Demikian terdengar suara air mendebur keras, setiap kali seekor buaya terlempar jatuh ke sungai. Kini Blon dapat melihat si raja buaya masih telentang. Raja buaya, maafkan kesalahanku tadi, katanya, sekarang aku hendak menolongmu. Segera ia mendorong tubuh buaya itu dan dapatlah buaya itu tengkurap lagi. Buaya itu diam saja. Tiba dua binatang itu membuka kedua matanya dan memandang Blon. Maafkan aku, raja, seru Blon gopoh ketika melihat metu buaya itu seperti menitikan air mata. Buaya itu tidak menjawab melainkan mengatupkan met selalu membukanya lagi. Oh, engka sudah terlalu lama berada di darat, marilah kuangkat ke dalam sungai, kata Blon lalu mengangkat buaya itu dan dibawanya ke tepi sungai. Aneh tetapi memang nyata. Buaya yang panjangnya hampir lima meter itu diam saja ketika diangkat oleh Blon. Dengan hati dua sekali Blon meletakkan buaya itu di dalam air. Seketika muncullah ratusan buaya yang dilempar Blon tadi. Mereka berbaris di permukaan sungai untuk menyambut dan mengiringkan raja mereka kembali ke dalam dasar laut. Blon tak sempat memperhatikan barisan buaya itu lagi. Cepat ia lari menghampiri raja Kura II tetapi alangkah kejutnya ketika di tempat itu pun telah dijaga ketat oleh barisan Kura II. Rupanya barisan itu mempunyai pemimpin juga. Sepasang Kura II hitam dan putih yang lebih besar dari Kura II lain. Begitu Blon datang, kedua Kura II itu pun segera menjulurkan kepalanya, menengadah tegak dan memandang Blon dengan bengis. Jangan marah kepadaku, aku bukan musuh tetapi hendak menolong rajamu, kata Blon dengan nada ramah. Tetapi kedua Kura II besar itu diam saja. Huh, mengapa engkau masih memandang aku begitu rupa? Tanda tanya seru Blon pula, apakah engkau tak mendengar omonganku? Dengarkan yang terang, aku tak memusuhi kalian tetapi akan menolong rajamu. Namun Kura II itu tetap memandangnya. Melihat itu Blon jengkel, latak menghiraukan lagi sikap kedua Kura II itu lalu terus melangkah maju. Nguk! Tiba dua Kura II putih mendengkung keras sekali sehingga Blon terkejut mundur selangkah. Kurang ajar, engkau memikin aku kaget teriak Blon. Ia melangkah maju lagi. Kali ini bukan saja mendengkung keras, pun Kura II putih itu menyemburkan segumpal asap putih. Kurang ajar, berani menyembur aku teriak Blon lalu balas menyembur dengan mulutnya. Sudah tentu bukan asap yang keluar melainkan angin doang. Tetapi angin bukan semelarang angin karena angin itu sampai menimbulkan suara meneru. Seketika asap putih itu pun tertiup lenyap. Kura II putih itu marah. Berulang kali ia mendengkung dan menyembur asap putih tetapi tiap kali itu pula Blon dapat meniupnya lenyap. Demikian terjadi adu seminguran mulut antara seekor Kura II putih yang besar dan Blon. Padahal Blon tidak menyadari mengapa seminguran mulutnya itu dapat menghembuskan angin kuat yang mampu membuyarkan gumpalan asap putih. Dalam pikirannya hanyalah, karena Kura II putih menyembur maka ia pun harus balas menyembur. Tanpa diketahui bahwa semburannya itu mampu juga untuk menghamburkan batu dan pasir di sekeliling tempat itu. Ngok! Sekonyong-konyong Kura II hitam mendengkung dan terus loncat menyambar Blon. Sudah tentu Blon terkejut sekali. Ia tak pernah menyangka bahwa Kura II hitam dapat loncat menyambarnya. Karena terkejut, ia tamparkan tangan duanya, prak, Kura II hitam itu terlempar sampai setombak jauhnya. Melihat itu, Kura II putih pun loncat menyambar juga. Tetapi secepat itu Blon ayunkan tangan kirinya. Prak Kura II putih terlempar sampai beberapa meter. Kurang ajar, masakan kalian hendak menyambar perutku teriak Blon tanpa menyadari mengapa ia memiliki tenaga pukulan yang dapat melemparkan Kura II besar yang berumur ratusan tahun? Dalam pemikirannya, karena dirinya hendak disabar, ia harus menghalau. Kura II hitam dan putih tidaklah jerak karena terlempar itu. Setelah mendengkung, mereka merayap dengan cepat ke tempat Blon lagi. Entah bagaimana ketika kedua Kura II itu mendengkung-dengkung maka puluhan ekor Kura II segera mengepung Blon di tengah dua. Sementara Kura II putih tetap berada di muka, adalah Kura II hitam lalu merayap menyelingap ke belakau Blon. Eh, kurang ajar, mereka hendak mengepung aku, kata Blon seorang diri, kalau mereka menyerang serempak, celakalah aku. Tetapi Blon tak mempunyai banyak waktu untuk mengoceh seorang diri. Saat itu terdengarlah Kura II hitam dan Kura II putih mendengkung keras dan serempak pada saat itu, berhamburanlah berpuluh-puluh Kura itu menerjang Blon. Praktitik Yang paling ditakuti Blon hanya kedua ekor Kura besar hitam dan putih itu. Karena kedua binatang itu dapat loncat menerkam. Maka ketika Kura putih loncat ke arahnya, Blon pun cepat loncat melambung ke udara. Kemudian dia melayang dan meluncur sampai beberapa belas langkah dari kawanan Kura II itu. Ternyata pada saat Kura II putih loncat, Kura II hitam pun juga loncat. Karena yang diserang melambung tinggi ke udara, kedua ekor Kura II saling berbentur sendiri lalu jatuh menimpali Kura II yang berada di bawah. Seketika terjadilah kekacauan dalam kawanan Kura II itu. Karena tertimpah oleh dua ekor Kura II yang besar dan berat maka kawanan Kura II itu menjadi macet. Beberapa Kura II yang tertindih tak dapat berkutik lagi. Bahkan ada yang terpental dan terbalik badannya hingga tak dapat berbuat apa dua lagi. Melihat itu timbulah pikiran Blon. Kini ia tahu bagaimana untuk menyelesaikan kawanan Kura II itu. Cepat dua ia mulai bekerja untuk menterbalikan Kura II itu semua. Setelah mereka tak dapat berkutik barulah Blon melemparkannya ke dalam sungai. Dalam beberapa kejap saja, bersihlah tempat itu dari kawanan Kura II. Kini barulah Blon dapat melihat Kui Ciciangkun atau Panglima Kura II yang masih terbalik badannya menelentang di tanah. Raja Kura II kata Blon, jangan marah. Karena badanku seperti dibakar maka tadi aku telah mengamuk dan menterbalikan engkau. Sekarang aku hendak menolongmu. Blon terus maju menghampiri. Eh, mengapa bibirmu begitu merah tiba dua ia menegur? Eh, engkau bisa tertawa? Ternyata Kura II yang berumur seribu tahun itu mempunyai mulut yang merah. Dalam anggapan Blon, Raja Kura II itu seperti tertawa. Blon mendorong totok kulit Kura II itu dan dapatlah binatang itu tengkurap lagi. Setelah tengkurap, Kura itu menjulurkan kepalanya memandang Blon. Ha, ha Blon tertawa, mengapa engkau selalu menyungging senyuman? Baiklah ku kembalikan Kura ini ke dalam air lagi, pikir Blon. Segera ia mengangkat badan Kura yang beratnya beberapa ratus kati lalu diangkatnya dan dimasukkan ke dalam air lagi. Setelah itu ia kembali ke istana Karang. Ia heran mengapa si liok yang berdiri di atas batu titian di muka halaman istana tadi, tak tampak lagi. Sambil melangkah masuk ke dalam ruang, ia berseru, liok sumuai, dimanakah engkau? Ruangan itu kosong melompong, sunyi senyap. Tiada tampak orang tua tadi, maupun putera mahkota. Hai, kemanakah gerangan mereka teriak Blon lalu berulang kali memanggil liok? Setelah kerongkongannya hampir pecah, barulah Blon berhenti. Ia mulai menyelidiki tempat itu. Sebuah ruangan, batu karang yang buntu, tiada pintu dan jalanan ke belakang. Blon keluar dari istana itu menuju ke halaman. Memandang kesekeliling, dilihatnya empat penjurut pulau karang itu dikelilingi oleh sungai. Ah, tak mungkin sumuai tinggalkan tempat ini. Dia tentu tak dapat menyeberangi sungai yang penuhi dengan buaya dan kura dua. Dia tentu masih berada dalam istana karang sini, ia menimang-nimang. Tetapi aneh kemanakah dia? Dan kemana pula orang tua yang mengaku sebagai menteri kerajaan Song itu kembali timbul pertanyaan dalam hatinya. Segera ia berjalan-jalan mengageli-lilingi istana karang itu. Tetapi tiada, juga ia melihat barang sebuah pintu atau terowongan, istana itu seolah-olah merupakan segunduk batu karang yang pepat. Dengan bersungut-sungut dan berulang kali berkata aneh. Belohan terpaksa kembali ke dalam ruang depan istana itu. Ia tahu apakah saat itu malam atau siang hari. Karena hatinya kesal tak berhasil mencari liok, ia pun rebahkan diri di atas lantai karang. Tak berapa lama ia terlena tidur. Entah berapa lama ia tertidur, ketika membuka matu ia terkejut karena dataran pulau karang itu penuh dengan bermacam-macam binatang laut. Mereka berkerumun menurut jenisnya masing dua dan menyerupai sekelompok barisan. Udang, kepiting, katak, ular, kuda laut, beberapa jenis ikan. Bahkan buaya dan kura dua seperti kemarin itu, pun tampak lagi. Dan yang mengerikan ikut hadirnya barisan gurita. Hai, mengapa mereka muncul di sini? Bion terkejut. Apakah mereka hendak menyerangku? Cepat bloon melonjak bangun dan lari keluar halaman. Ah, apa ini tiba dua tangannya menyentuh sebuah benda pada pinggangnya. Cepat ia mengambilnya. Hai sebuah pedang serunya heran ketika ia mencabut benda itu. Seperti telah dikatakan di bagian muka keadaan bloon saat itu berbeda dengan di waktu ia belum tenggelam ke dasar laut. Kalau dulu ingatannya bloon, sekarang tidak. Tetapi dia merasa seperti orang baru. Tidak ingat apa yang telah terjadi dulu. Yang diingatnya hanyalah apa yang diketahuinya sekarang. Demikian pula dengan pedang yang berada pada pinggangnya itu. Ia tak ingat lagi bahwa pedang itu disebut Ceng Leong Kiam atau pedang naga hijau. Pedang pusaka dari partai Kepang yang dititipkan kepadanya oleh seorang desa, bacalah Jelit 17. Ia merasa senang karena mendapat pedang tanpa menghiraukan dari manakah asal pedang itu. Baginya, yang penting mendapat pedang, perlu apa harus mengingat-ingat dari mana asalnya pedang itu. Dengan memiliki sebuah pedang, rasanya aku dapat lebih baik menjaga diri apabila kawanan binatang laut itu menyerang. Tetapi ditunggu sampai beberapa saat, ternyata kawanan binatang itu tak bergerak menuju ke tempatnya. Kurang ajar, mengapa mereka tak mempedulikan aku? Akhirnya ia mulai jengkel lalu ayunkan langkah menuruni batu titian. Ia menghampiri barisan udang. Barisan itu diam saja, lalu beralih menghampiri barisan kura dua. Juga diam saja. Dari satu ke lain barisan, kawanan binatang laut itu tidak menghiraukan kedatangan Bloon. Bloon makin heran. Mengapa binatang dua itu diam saja dan memandang ke muka? Apakah yang mereka perhatikan? Karena tertarik hatinya, Bloon mengikuti arah yang dihadap dan dipandang oleh kawanan binatang laut itu. Seketika ia terkesiap, pada samping istana ruang, tampak dua ekor binatang tengah mendekam di kedua sisi sebuah lubang besar. Yang satu seekor gurita dan yang satu seekor ular. Tertarik perhatiannya, Bloon secara menghampiri ke tempat itu. Ah, sebuah pintu, serunya terkejut. Karena tadi waktu menyelidiki sekeliling istana karang, ia tak melihat barang sebuah lubang pun. Melihat kedatangan Bloon, gurita dan ular segera meregang tegakan kepalanya, bersikap hendak menyerang. Mengapa mereka ini kata Bloon dalam hati? Serentak timbul keinginannya untuk masuk ke dalam lubang pintu itu. Tetapi ketika hampir dekat, tiba dua ular itu segera menyambarnya. Wah titik cepat Bloon loncat menghindar mundur. Eh, rupanya mereka menjaga lubang itu dan melarang orang masuk, pikir Bloon. Tetapi dengan rintangan itu bukan menyebabkan takut, bahkan kebalikannya ia malah otot ingin tahu dalam lubang pintu itu. Sekali ayunkan tubuh, ia pun sudah tiba di hadapan gurita. Gurita cepat rangsangkan tangannya untuk melibat tubuh Bloon. Tetapi dengan sebat sekali, Bloon membabatkan pedangnya. Kres, kres. Sebuah jari gurita itu kutung seketika. Darah berwarna hitam segera membasahi tanah. Melihat itu gurita gerakan salah sebuah tangannya lagi untuk memeluk kepala Bloon tetapi tangkas sekali Bloon melangkah maju dan membabat tangan binatang itu. Kres. Kali ini darah makin deras karena yang terbabat itu pangkal targan yang besar. Rupanya kali ini gurita tampak kesakitan. Jika tadi hanya semacam jarinya yang hilang sekarang ini tangannya. Dan marahlah gurita itu. Serentak ia gerakan semua tangannya untuk menerkam. Dilain fiha karena mendapat hasil semangat Bloon tambah besar. Melihat dirinya hendak ditelungkupi oleh berpuluh tangan gurita, cepat berputar-putar diri seraya ayunkan pedangnya. Kres, CS, Kres. Terdengar bunyi macam besi panas di benam dalam air ketika pedang naga hijau membabat kutung puluhan jari dua tangan gurita itu. Bloon tak menyadari bahwa gurita yang menjaga lubang pintu itu bukan sembarang gurita. Badannya yang besar dan umurnya yang jauh lebih tua dari gurita dua yang berkerumun dalam barisan itu, menyebabkau gurita itu terpilih sebagai kepala barisan. Dalam istilah ketentaraan adalah seorang senopati atau panglima. Badannya terbunuh oleh bulu hitam, demikian pula dengan jari dua tangannya. Kulitnya pun tebal, dan keras sekali. Adalah karena naga hijau itu merupakan pedang pusaka yang tajam sekali, dapatlah jari dua tangan gurita itu terbabat. Bloon tak menyadari hal itu. Tidak pula ia menyadari bahwa gerak perputaran tubuhnya tadi ternyata merupakan suatu gerak yang luar biasa cepatnya. Andai kata orang biasa, walaupun membekal pedang pusaka semacam pedang naga hijau. Tetapi pun tentu kalah cepat dengan gerakan jari dua tangan gurita yang berpuluh-puluh buah jumlahnya. Gurita ngelumpruk di tanah. Namun binatang itu masih dekat hendak menelan Bloon. Melihat gurita terbenam dalam darah hitam, Bloon tak sampai hati membunuhnya. Ia lepaskan sebuah hantaman lalu loncat mundur. Hai, kemanakah gerangan ular tadi serunya heran ketika tak melihat ular itu berada di samping pintu? Memang ia tak memperhatikan apa yang terjadi sekeliling ketika ia sibuk berhantam dengan gurita. Pada waktu jari dua tangan gurita terbabat pedang, ada sebuah jari yang terlempar dan melayang jatuh tepat mengenai kepala ular itu. Sebenarnya ular tak mungkin mati karena terlimpah benda semacam itu. Tetapi darah yang mengucur dari kutungan jari gurita itu telah mengucur ke metu ular. Seketika ular itu merontak sekuat-kuatnya. Kedua matanya serasa gelap karena darah hitam gurita. Binatang itu tak dapat melihat apa lagi. Dia buta. Rasa sakit dan matu buta telah menyebabkan ular mengamuk. Dengan buas ia hendak menerjang bloon. Tetapi pada saat itu bloon tengah loncat mundur sehingga yang diterjang adalah gurita tanpa jari itu. Dengan buas, ular itu menyeret gurita di bawah lari sekuat-kuatnya tanpa arah tujuan yang tertentu. Barisan binatang dua laut geger. Yang diterjang segera lari berhamburan bubar dan masuk ke dalam sungai. Bloon tak mengacuhkan kekacauan itu. Ia terus melangkah masuk pintu itu. Ah, akhirnya ia tiba di sebuah ruang yang besar dan indah. Dikata indah karena ruang itu penuh dengan sinar bergemerlapan dan batu dua mutiara yang sebesar telur itik. Bahkan ada yang besarnya hampir segenggam largan orang. Dan yang lebih mengherankan pula, mutiara dua itu memancarkan sinar warna-warna. Hijau, biru, putih, kuning, ungu. Bloon tertegun dan terhenti langkahnya. Ketika memandang ke muka, hampir ia menjeret kaget. Seekor buaya raksasa, kura raksasa, udang raksasa, ikan raksasa dan gurita besar tengah berjajar menghadap sebuah altar yang agak tinggi. Di atas batu altar itu tampak seorang tua tengah berlutut ke arah dua buah kursi berhias mutiara. Kursi itu diduduki oleh seorang anak lelaki dan seorang darah. Hai, itulah si kakek tua teriak bloon ketika mengenali kakek itu sehage orang tua yang berada dalam ruang, depan istana. Ia melangkah maju dan, hai, putra mahkota serunya pula. Ia maju dua tiga langkah lagi dan seketika berteriaklah ia sekeras-kerasnya. Liok sumuai engkau tanda seru teriaknya seraya lari menghampiri. Tetapi secepat itu udang raksasa melenting, menghadang jalan. Apakah artinya ini teriak benon? Namun udang raksasa itu diam saja dan hanya menegakkan sepasang sungutnya yang tajam. Liok sumuai, mengapa engkau diam saja teriak bloon pula seraya hendak menerjang. Udang raksasa itu mempunyai sepasang supit yang amat besar dan beberapa sungut yang runcing. Begitu bloon melangkah maju, cepat udang raksasa itu layangkan sungutnya untuk menusuk tubuh bloon. Bloon loncat ke atas tetapi secepat itu ia segera disambut oleh supit kiri udang raksasa itu. Kret, untunglah bloon merundukan kepala sambil menekuk kedua kaki lalu mengayunkan tubuhnya berjumpalitan melayang. Berhenti tanda seru tiba dua orang tua itu bersuit nyaring seraya berteriak. Bloon tegak memandang orang tua yang saat itu berpaling ke belakang. Orang tua, apa maksudmu teriak bloon? Aku hanya melaksanakan perintah putra mahkota untuk meminang darah itu sebagai permaisurinya. Apa teriak bloon? Saat ini istana Hetekyong sedang merayakan pernikahan agung dari putra mahkota kerajaan Song dengan Nona Liok. Apa? Bukankah putra mahkota itu sudah meninggal bloon berseru kaget? Bagaimana orang mati hendak menikah dengan manusia hidup? Aku hanya melakukan perintah putra mahkota saja. Sebagai seorang menteri tua, aku terpaksa harus menurut. Bohong teriak bloon. Dia sudah mati, bagaimana dapat memberi perintah kepadamu? Yang mati adalah jasadnya tetapi jiwanya masih hidup. Melalui mimpi yang memancar dalam tidurku kemarin malam. Maka putra mahkota memerintahkan supaya beliau dijodohkan dengan gadis Liok. Sumo Aimu itu. Bukankah engkau setuju? Tidak bentak bloon. Aku tidak setuju mengapa. Karena tak mungkin kalau Liok Sumo Ai bersedia menikah dengan orang yang sudah mati berpuluh-puluh tahun. Yang menikah itu engkau atau Sumo Aimu? Tanya orang tua itu pula. Sumo Ai. Kalau dia setuju lalu engkau bagaimana tidak mungkin itu riak bloon. Kalau dia setuju T. Tidak mungkin, jangan ngacau belu. Hektometer, engkau tidak percaya orang tua itu menegas, silahkan engkau bertanya kepadanya. Tetapi sebelumnya aku hendak minta janjimu, bagaimana kalau dia setuju? Tidak mungkin. Bloon, jangan selalu mengatakan tidak mungkin saja. Bagaimana kalau mungkin maksudmu? Begini kata orang tua itu. Kalau Sumo Aimu tidak setuju, silahkan mengajaknya pergi. Aku takkan mengganggunya. Tetapi kalau setuju, engkau harus merelakannya. Bagaimana? Karena yakin bahwa Sumo Aimu tentu tak setuju, tanpa banyak pikir lagi bloon terus menyanggupi. Baik, aku terima perjanjian apapun yang hendak engkau ajukan. Aku tak menghendaki apa dua dari engkau kecuali hanya minta supaya engkau jangan menganggu pernikahan ini kata orang tua itu. Nah, silahkan engkau bertanya kepadanya. Liok Sumo Aimu seru bloon dengan lantang. Tampak gadis liok mengangkat muka dan memandang bloon dengan terlongong. Liok Sumo Aimu. Tanda petik. Siapa engkau tukas gadis itu? Engkau lupa kepadaku? Ah, aku suhengmu si bloon, oh. Gadis liok mendersuh. Oh bagaimana? Engkau ingat sekarang ya? Sahut gadis liok singkat. Aku hendak bertanya kepadamu, Sumo Aimu. Apakah benar engkau setuju dijadikan istri oleh putra mahkota itu? Mengapa tidak? Mendengar penyahutan itu bloon melonjak kaget. Apa katamu? Cobalah engkau ulangi sekali lagi apa yang harus kuulangi seru gadis liok. Jawabanmu atas pertanyaanku tadi? Oh, engkau bertanya? Apakah yang engkau tanyakan kepadaku? Bloon makin terbelalak. Mengapa mendadak liok Sumo Aimu yang biasanya lincah dan tangkas bicara, menjadi seperti seorang gadis pelupa titik? Aku tadi bertanya, apakah engkau mau di peristri putra mahkota itu? Mengapa tidak mau balas gadis liok? Engkau gila, liok Sumo Aimu teriak bloon, bukankah dia sudah mati? Apakah engkau mau menikah dengan orang mati? Terserah. Terserah. Terserah kepada siapa teriak bloon. Cukup tiba dua orang tua itu mengerat kata pertanyaanmu sudah dijawabnya, jangan engkau bertanya macam dua lagi. Tidak tenak bloon, ku rasa ada sesuatu yang tidak wajar pada diri Sumo Aimu. Akanku periksanya. Jangan, seru orang tua gopoh. Mengapa? Ketahuilah bahwa saat ini engkau berada dalam istana Hete Kiong tempat kediaman putra mahkota kerajaan Song. Dan saat ini sedang dilangsungkan pernikahan agung dari putra mahkota. Menteri dan seluruh panglima kerajaan sedang hadir lengkap. Bahwa engkau berani sembarangan masuk saja, sudah melanggar dan seharusnya dihukum. Mengapa engkau masih berani hendak mendekati permaisuri? Kentut teriak bloon, aku tak peduli engkau ini menteri atau kakek sinting. Aku tak peduli tempat ini istana atau karang. Aku pun tak peduli anak lelaki itu putra mahkota itu mayat, pokoknya aku hendak membawa Sumo Aiku tinggalkan tempat ini. Kalau engkau menghalangi, aku terpaksa akan mengamuk. Hektometer, engkau ingkar janji titik. Tanda petik. Aku tidak ingkar tetapi jelas ada sesuatu yang tidak wajar pada Liok Sumo Ai. Aku hendak bicara dengan dia secara. Empat mata. Mengapa engkau berani menghalangi balasnya pada orang tua itu? Ketahuilah, bahwa menurut undang dua kerajaan Song, pergaulan antara wanita dan pria itu mempunyai batas. Seorang pria tidak boleh bicara sendirian dengan seorang wanita yang sudah menjadi istri orang. Persetan teriak bloon, dia adalah Sumo Aiku. Menurut keterangannya sejak kecil dia sudah bergaul dan bermain-main dengan aku. Hubungan kita sudah seperti saudara. Mengapa sekarang engkau berani menghalangi? Habis berkata bloon terus sayunkan langkah. Berhenti teriak orang tua itu pula. Hektometer, engkau kira tempat ini sebuah guha karang yang boleh engkau masuki sekehendak hatimu. Sekali ku beri perintah maka keempat siangkun istana Hei, Teh, Kiong segera akan menghancurkan engkau. Kakek tua, seru bloon. Engkau pun harus tahu, bahwa menurut keterangan Sumo Aiku, aku ini orang yang tak senang seturi maupun berkelahi. Tetapi kalau terpaksa harus berkelahi, selalu tentu menang. Hektometer, jangan bermulut besar. Tanda petik. Kalau tak percaya, boleh cobalah sambut bloon. Baik, kata orang tua itu, engkan boleh pilih salah satu di antara jenderal dua istana Hei, Teh, Kiong itu menjadi lawanmu. Kalau engkau menang, engkau boleh minta apa saja. Kalau kalah engkau harus tinggal di sini selama-lamanya. Tinggal di sini Bion menegas, kerja apa aku di sini menjadi wakilku dan kelak menggantikan aku melayani. Putera mahkota apabila aku sudah mati. Tidak sudi, teriak bloon. Kalau, begitu engkau menangkan pertandingan itu, tentu, sahut bloon. Silahkan mereka maju. Engkau boleh. Tentukan sendiri. Mengingat engkau seorang petamu, dan memandang muka Sumo Aimu, maka ku beri kamu kelonggaran untuk memilih lawan, kata orang tua itu. Bloon tak mau banyak bicara lagi. Segera ia menuding gurita, itu tanda seru. Orang tua itu terkejut, jenderal gurita. Ho, mengapa engkau memilih jenderal yang paling kuat? Makin kuat makin menyenangkan, sahut bloon. Dan lagi kalau dengan jenderal kuradua atau jenderal buaya, aku sudah pernah bertempur. Mungkin mereka tak mau berkelahi dengan sepenuh hati karena merasa telah ku tolong. Ah, orang tua itu menghela nafas, baiklah karena engkau memilih sendiri, silahkan engkau menghadapinya. Ya, Yahut bloon lalu bersiap. Nanti dulu, tiba dua orang tua itu berseru. Apa lagi? Hati-hatilah kalau menghadapinya, seru orang tua itu. Bloon kerutkan alis. Bukankah orang tua itu lebih suka kalau dia kalah dengan jenderal gurita? Mengapa dia masih memesan supaya berhati-hati? Huh, pura-pura, pikirnya. Ya, sahutnya, kalau menghadapi bangsa gurita atau binatang yang ganas, aku tak tak takut. Tetapi kalau menghadapi manusia, aku paling takut. Mengapa orang tua itu kerutkan alis? Karena manusia itu makhluk yang paling licin dan licik. Mulutnya semanis madu, tetapi hatinya semau tuba. Ho, engkau menyindir aku. Bukan menyindir tetapi engkau memang termasuk salah satu dari manusia yang kemaksudkan itu. Dalam laut dapat diduga, hati manusia siapa yang tahu, orang tua itu bersenandun sendiri. Bloon pun tak mau menghiraukan melainkan terus berdiri di halaman tengah dari ruang itu. Orang tua itu bercuit-cuit aneh seperti orang bersuit dan segera gurita itu pun merayap menghampiri ke muka bloon. Bloon terkejut melihat perwujudan gurita raksaan itu. Besarnya hampir tiga kali dari dirinya. Kepalanya hitam kelam, penuh dengan bulu dua yang panjang, kaku, keras dan lebat. Demikian pula beratus-ratus akar jari tangannya. Tiba dua pula bloon terbeliak kejut ketika memperhatikan bahwa gurita itu hanya mempunyai sebuah kelopak mata. Kelopak mata yang sebelah kanan telah kosong. Apakah dia buta sebelah matanya pikir bloon? Tetapi bloon tak mempunyai waktu untuk melanjutkan pematangannya karena saat itu sebuah tangan gurita mulai terangkat dan menjulur ke arahnya. Pertempuran dengan gurita yang menjaga pintu tadi telah memberi pelajaran pada bloon. Paling tidak ia sudah memiliki pengetahuan bagaimana care untuk menghadapi binatang itu. Ia tak berani memandang ringan lawan. Karena menilik besar dan pangkatnya, jelas gurita itu tentu Raja Gurita. Sebagaimana halnya dengan kura dua dan buaya yang ia terbalikan kemarin. Segera ia mencabut pedang naga hijau dan siap menghadapinya. Tetapi Raja Gurita itu pun tak mau bergerak melainkan hanya menarikan jari-jari tangannya kian kemari sehingga saat itu bloon merasa seperti dilanda oleh ribuan jari hitam. Bloon memusatkan seluruh perhatiannya. Tanpa disadarinya ia telah memiliki suatu perasaan bahwa lebih baik jangan bergerak menyerang dulu. Tetapi selekas lawan bergerak, ia harus cepat dua mendahului untuk menindasnya. Sebenarnya itulah suatu inti rahasia dari ilmu tai kekunialah. Dengan ketenangan menghadapi gerakan lawan. Musuh diam kita pun diam musuh menyerang, kita mendahului menindas gerakannya. Tetapi bloon tak mengerti apakah hal itu termasuk inti rahasia suatu ilmu silat yang sakti atau bukan. Pokoknya, ia merasa saat itu harus bersikap demikian untuk menghadapi seekor gurita raksasa. Seperti telah dikatakan, sejak sadar dari pingsannya karena terlalu banyak makan buah som laut yang berumur ribuan tahun, maka jadilah bloon seorang manusia baru tidak ingat lagi apa yang telah terjadi pada masa yang lalu. Termasuk ilmu musilat Hang Leong Sip Pet Pet Chiang atau 18 Tamparan Menundukan Naga, yang diajarkan kepadanya oleh kakek Kerbau Putih ketika menghadapi barisan lohankun daripada risiau limsi tempoh hari, ia juga lupa. Demikian jalur dua jari tangan gurita itu berayun-ayun bagaikan orang menari, makin lama-lama dekat dan makin penuh membayangi sekeliling penjuru tempat bloon berdiri. Namun bloon tetap diam saja. Bahkan sampai ujung jari gurita itu menyentuh-nyentuh tubuhnya, ia tetap diam. Adalah setelah ujung jari binatang itu mulai meraih lalu hendak melibat, sekonyong-konyong bloon berputar-putar amat deras sekali, kres, 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 ujung jari gurita berhamburan rontok terpapas pedang naga hijau. Gurita itu menyurutkan tangannya. Rupanya dia merasa kesakitan juga. Sesaat kemudiannya gerakan tangannya pula untuk melibat bloon. Cepat bloon ayunkan kaki melambung ke udara dan hinggap di atas kepala gurita itu. Memang apabila di dalam laut atau air, tak mudahlah bloon hendak melawan gurita itu. Pertama, karena gurita itu dapat menyelam ke bawah laut dan lincah pula gerakannya. Sedangkan bloon tentu tak dapat tahan lama berada dalam air. Tetapi keadaan di dalam ruang itu memang lain dan menguntungkan bloon. Gurita tak dapat bergerak lincah. Yang diandalkannya hanya jalur dua jari tangannya yang berjumlah banyak dan keras itu. Cep, bloon dapat berdiri di atas kepala gurita itu. Gurita berusaha untuk menkepak-kepakkan kepalanya agar bloon jatuh. Tetapi bloon cukup cerdik. Cepat ia mencengkeram bulu dua hitam yang tumbuh melebat di atas kepala gurita itu. Gurita tetap berusaha keras menggerak-gerakan dan menggentak-gentakan kepalanya supaya bloon jatuh. Huh, bloon mendesah kaget ketika tangannya terlepas karena bulu yang dicengkeramnya itu tercabut. Namun cepat pula bloon mencengkeram lagi lalu ayunkan pedang pusaka menghantam kepala gurita. Itu. Krek, krek. Bloon terkejut. Ternyata pedang itu tak mampu melukai kepala gurita. Tulang kepala guna itu laksana baja kerasnya. Karena sampai sekian lama belum berhasil menggelincirkan bion dari atas kepalanya, rupanya gurita itu mulai tak sabar. Ia menggeliatkan kepalanya ke kanan lalu ke kiri. Dengan keras dan cepat sekali. Hasilnya, bloon tergelincir jatuh. Kali ini gurita memang sudah bergerak dengan sungguh dua. Sebelum bloon sempat bangun, tubuhnya sudah dilibat oleh tangan gurita. Makin lama libatan itu makin mengencang keras. Selaka, mati aku sekarang. Diam dua bloon mengeluh dalam hati. Karena merasa sakit dan membayangkan bahaya tubuhnya akan remuk di genggam jari dua gurita. Bloon kerahkan tenaganya untuk memperkeras badannya agar dapat menahan cengkeraman lawan. Gurita pun penasaran ia memperkeras cengkeramannya. Dan terjadilah adu kekerasan tenaga antara gurita lawan bloon. Tanpa disadari, bloon telah mengembangkan daya khasiat dari buah cianlian hei te som atau buah som laut yang berumur ribuan tahun. Paling tidak sepuluh butir buah som yang dimakannya sehingga badannya panas seperti dibakar dan akhirnya dia pingsan. 5-6 butir makan buah som itu maka jalan darah seng si hian kuan dalam tubuh orang tentu terbuka dan berarti tidak akan memiliki ilmu tenaga dalam yang sama dengan seorang tokoh sakti yang telah meyakinkan ilmu iwekang selama 3-40 tahun. Tetapi karena makan lebih dari takeran maka terjadilah suatu keajaiban dalam tubuh bloon. Dia memiliki suatu tenaga dalam yang aneh dan belum pernah terdapat dalam dunia persilatan. Kosong buah isi, demikian sifat tenaga dalam yang mengeram dalam tubuhnya. Artinya, kosong tetapi isi, isi tetapi kosong. Kosong atau isi, hanya menurut sekehendak pikiran bloon. Jika ia merasa bahwa dia tak kuat menahan pukulan lawan ataupun takut terkena pukulan, maka tubuhnya pun lemas lungelai seperti daging tak bertulang. Dipukul, rubuh, ditendang mencelat. Tetapi kalau perasaannya mengatakan bahwa ia sanggup melawan pukulan lawan yang dasyat, bahwa ia mampu menahan gunung rubuh, seketika tenaga dalamnya pun mengembang dan meluap-luap setingkat seperti yang dikehendaki. Ia menghendaki menghantam hancur segunduk batu dan ia percaya tentu mampu, maka batu itu pun tentu hancur dipukulnya. Jadi dia memiliki suatu ilmu tenaga dalam yang aneh dan luar biasa. Mungkin tiada keduanya dalam dunia persilatan sehingga sukar untuk menggolongkan nama ilmu tenaga dalam yang dipunyai bloon itu. Andai kata bloon tahu dan menyadari, mungkin gak akan menyebut tenaga dalam itu dengan nama songsi atau kosong isi. Orang tua menteri kerajaan song itu pun tak menyangka akan timbulannya suatu tenaga dalam istimewa dalam tubuh bloon. Karena ia sendiri tak tahu bagaimana akibatnya orang yang makan buah som laut sampai lebih dari 10 butir. Jangankan orang tua itu, bahkan bloon sendiri pun tak menyadari hal itu. Mengapa ia mampu melempari kawanan buaya dan kura dua ke dalam sungai? Mengapa ia mampu mengangkat raja buaya dan raja kura dua yang beratnya ribuan kati? Ia lak mengerti sebabnya. Hanya dalam perasaannya ia kasihan dan harus memindahkan kedua raja binatang itu ke dalam sungai. Karena sampai sekian jenek belum juga raja gurita mampu meremas hancur tubuh bloon, dia tampaknya marah sekali. Tangannya yang menyerupai belalai keras itu pun segera bergerak-gerak membawa tubuh bloon ke arah mulutnya. Rupanya dia hendak menelan saja manusia yang bandel itu. Tidak teriak bloon ketika mengetahui apa maksud gurita itu. Serentak hatinya pun berontak dan meluaplah seluruh tenaga dalamnya. Saat itu ia memperhatikan dirinya sudah hampir tiba di mulut gurita. Sejak tadi ia sudah memperhatikan bahwa sebelah metu gurita itu kosong melompong. Maka bersiap-siaplah ia. Begitu terangkat naik ke muka gurita, dan pada saat gelenggaman tangan gurita itu agak mengendor, secepat kilat bloon pun segera taburkan pedang pusaka naga hijau ke metu kiri gurita itu. Tar! Terdengar bunyi keras macam bola meledak ketika biji metu gurita itu pecah berhamburan karena tertabur pedang pusaka naga hijau. Rasa sakit dan karena tak dapat melihat, raja gurita itu berontak sekuat-kuatnya. Boom, boom, tangannya menghantam dinding dan lantai ruang. Puing dan debu serintak berhamburan memenuhi ruang dan ruang itu pun bergetar keras seperti dilanda gempa bumi. Orang tua cepat bersuit keras dan bercuit-cuit aneh. Rupanya, dia memberi perintah kepada gurita itu. Tetapi raja gurita tampaknya sudah kalap dan tak mau menghiraukan lagi. Dia tetap mengamuk hebat. Sambil merayap keluar, ia menampar-namparkan tangannya kian kemari. Boom, tanda seru pintu pun ambrol dan raja gurita itu terus mengamuk di luar terus menuju ke sungai. Ketika terjun ke dalam sungai, air munkrat tinggi dan warnanya pun berubah hitam. Orang tua itu memburu sampai di luar pintu. Setelah raja gurita lenyap ke dalam air, ia berlutut, merentang kedua tangan dan tengadahkan kepalanya ke langit. Oh, Tian, adakah ini merupakan alamat kehancuran istana Hete Kiong yang meratap dengan suara rawan, Jenderal Naga telah mati di tangan anak itu sekarang Jenderal Gurita. Adakah Tian memang mengutus anak itu untuk menghancurkan sisa keturunan Raja Song, tanda tanya. Setelah bermenung diri bebetapa saat, ia berjalan masuk ke dalam ruang lagi. Alangkah kejutnya ketika ia melihat apa yang berlangsung dalam ruang itu. Blon tengah berdiri di belakang kursi batu yang diduduki putra mahkota. Sedang gadis liok tegak termangu memandangnya dengan mencekal sebatang pedang bersinar putih. Awas, jika engkau tak melemparkan pedangmu itu, anak lelaki ini tentu ku hancurkan seru Blon sambil mengacungkan tinju ke atas kepala putra mahkota. Berhenti cepat orang tua itu berseru gopoh dan lari menghampiri. Berhenti bentak Blon kepada orang tua, selangkah lagi engkau berani maju, anak ini tentu kupukul kepalanya. Orang tua itu terpaksa berhenti. Ia memandang Blon lalu beralih memandang gadis dengan terlongong-longong heran. Ternyata ketika Raja Gurita mengamuk, diam dua Blon telah menyelingap ke sudut ruang lalu maju menghampiri ke altar. Maksudnya hendak menepuk bahu liok lalu hendak diajaknya lari. Siapa engkau bentak darah itu ketika bahu ditepuk? Hayo, pergi. Blon terkejut. Eh, engkau ini bagaimana, sumoai? Bukankah aku Blon suhengmu sendiri kata Blon ramah? Marilah kita cepat tinggalkan tempat ini. Tidak bentak gadis liok pula. Hayo, enyah dari sini orang gundul. Eh, kurang ajar. Masakan engkau berani memaki aku Blon deliki mata. Siapa engkau? Bukankah kepalamu gundul? Hayo pergi, kalau tetap membangkang terpaksaku hajar, bentak gadis liok. Blon makin terkejut. Eh, sumoai, apakah engkau benar dua tak kenal lagi kepadaku? Bukankah kemarin engkau mengatakan bahwa aku ini Blon suhengmu? Mengapa sekarang engkau bilang tak kenal? Sudah, jangan banyak bicara. Engkau mau pergi atau tidak bentak liok pula. Blon terkejut ketika memandang wajah darah itu memberingas bengis sekali. Dan lebih terkejut pula ketika gadis itu sudah menghunus pelang. Selaka, rupanya dia benar dua hendak membunuh aku. Aku harus mendahului untuk meringkusnya pikir Blon. Tetapi Blon terlambat. Saat itu juga gadis liok sudah loncat menerjangnya. Untunglah Blon masih dapat loncat mundur. Rupanya gadis liok terkejut melihat ketangkasan Blon. Segera ia mainkan pedang segencar angin puyuh untuk memburu Blon. Suatu peristiwa aneh terjadi. Pedang yang dipegang gadis liok ialah pedang pek iong kiam atau pedang menaga putih, pusaka kerajaan Song. Pada saat pedang itu berhamburan menjadi segelung sinar putih yang menyilaukan mata, ruangan itu pun berubah dingin hawanya. Dan tiba dua jenderal dua istana hetek yang ialah udang raksasa, buaya raksasa, kura dua raksasa dan ikan raksasa, segera berhamburan lari keluar. Blon tak sempat memperhatikan mereka karena ia harus menyelamatkan diri dari serangan sumuainya. Untunglah ia masih mempunyai keinginan untuk hidup. Dan keinginan dua itulah yang merangsang tenaga dalamnya untuk mengantarkan tubuh Blon berloncat ke kiri kanan dan ada kalanya melambung ke udara. Wah, kalau terus menerus begini, tenagaku tentu makin habis. Apabila terbabat pedang sumuai, aku tentu mati pikirnya. Tiba dua ia melihat jenazah putra mahkota kerajaan Song masih duduk di kursinya. Cepat ia mendapat akal. Sekali ayunkan tubuh ia melayang ke atas saltar lalu secepat kilat menyelingap ke belakang tempat duduk putra mahkota itu. Berhenti, kalau tidak anak ini tentu kuhancurkan. Serunya memberi perintah kepada Liok Seraya mengangkat tinju ke atas kepala putra mahkota. Gadis Liok tertegun, dan pada saat itu kakek tua pun masuk. Apa kehendakmu seru orang tua itu, kalau engkau berani menganggu tubuh putra mahkota, aku tentu mengadu jiwa dengan engkau. Mengadu jiwa itu urusan nanti. Tetapi yang jelas, putra mahkota ini tentu lenyap, seru Blon. Katakan permintaanmu. Tidak banyak dan tidak sulit, kata Blon, kembalikan sumuaiku dalam keadaan seperti semula. Kulihat dia jelas. Telah menderita sakit ingatan. Jika tidak, putra mahkota ini. Titik. Tentu saja ku terima permintaanmu itu, kata orang tua itu. Kemudian ia berpaling memandang gadis Liok. Anak perempuan, lepaskan pedangmu serunya memberi perintah. Aneh benar. Dengan serta merta gadis Liok masukkan pedangnya ke pinggang lagi. Setelah itu si orang tua lalu mengeluarkan lima biji buah som laut dan diberikan. Anak perempuan, makanlah habis, serunya. Gadis itu benar dua menurut kata. Ia segera menelan kelima butir buah som laut itu. Orang tua itu menyuruh Liok duduk di kursi dan tak berapa lama gadis Liok pun jatuh pulas. Bloon sumo ai tak kurang suatu apa. Apabila ia bangun, tentu sudah akan sembuh ingatannya, kata orang tua itu tertawa. Engkau tidak bohong Bloon menegas. Kalau aku bohong, silahkan engkau menghancurkan putra mahkota, kata kakek itu. Mendengar nada dan sikap orang tua itu berubah ramah, Bloon pun turunkan tinjunya dan melangkah ke hadapan orang tua itu. Orang tua itu tertawa dan mempersilahkan Bloon duduk. Semua rencana telah berjalan lancar, katanya dengan nada riang. Apakah artinya ucapanmu, tanya Bloon? Ketahuilah, kata orang tua itu, sesungguhnya semua ini telah kami rencanakan. Kami siapa tanya Bloon? Aku dan anak perempuan itu, apakah rencana kalian? Apa yang ku katakan kepadamu bahwa putra mahkota telah memberi titah melalui mimpi dalam tidurku? Memang benar, orang tua itu menerangkan, seketika itu timbulah gagasanku untuk melakukan suatu rencana yang akan renembawa kebaikan kedua belah pihak. Bloon diam mendengarkan. Sebagai seorang menteri, aku harus melaksanakan titah putra mahkota, kata orang tua itu lebih lanjut, tetapi di samping itu aku ingin memberi kebaikan kepada sumuaimu. Kebaikan apa? Ku tahu bahwa sumuaimu pasti menolak apabila akan ku jodohkan dengan putra pangeran, kata orang tua itu, padahal putra mahkota ingin memperistrinya. Karena itu terpaksa ku gunakan tipu. Bagaimana? Telah ku renungkan, ku putuskan. Sumuaimu tentu tak mau maka terpaksa harus ditundukan. Segera ku panggil Raja Gulita. Ku ceritakan tentang perintah putra mahkota dan ku minta kesediaannya untuk menyerahkan sebuah biji matanya untuk ku jadikan obat lius. Agar sumuaimu menjadi hilang ingatan dan menurut semua perintahku. Oh, itulah sebabnya, tukas bloon. Raja Gulita itu dengan sukarlah menyerahkan sebuah biji matanya. Biji itu ku tumbuk halus lalu ku minumkan kepada sumuaimu. Tidak mungkin bantah bloon, mana sumuaimu begitu menurut kata kepadamu. Memang, sahut orang tua itu, maka sebelumnya ku ambil sejemput bubuk metu itu lalu ku bakar dan ku masukkan ke dalam kamar sumuaimu. Oh, apakah ia engkau masukkan ke dalam kamar rahasia orang tua itu mengangguk? Setelah dia pingsan barulah ku minumkan bubuk hitam itu. Dan sejak saat itu dia hilang ingatannya dan menurut perintahku. Mengapa engkau melakukan hal itu bloon leliki mata? Bukankah apabila aku mati di telan gurita itu, sumuaiku tetap engkau jadikan istri bocah lelaki itu? Benar, dengan jujur orang tua itu mengakui, memang hal itu hanya tergantung pada nasib kalian berdua. Bukankah engkau sendiri yang memilih bertanding lawan gurita itu? Nah, diam dua ku serahkan hal itu kepada Tianyang Maha Kuasa. Apabila engkau menang, jelas engkau bakal menjadi seorang manusia yang sukar dilawan. Apa sebabnya tegur bloon? Karena belasan butir buah som laut yang telah engkau makan itu, belum ku ketahui batas mana khasiatnya, kata orang tua itu, dan kemenanganmu itu akan ku jadikan suatu pegangan bahwa Tian memang tak mengizinkan perjodohan itu. Ternyata engkau menang, kata orang tua itu pula, aku harus taat pada takdir. Sumo Aimu ku beri minum lima butir som laut. Kelak ia pun akan menjadi seorang pendekar wanita yang sukar dilawan. Hektometer, dengus bloon. Masih ada pula sebuah keuntungan bagi kalian, kata orang tua itu, seluruh rakyat dalam lautan mengetahui bahwa Sumo Aimu menjadi permaisuri raja dari istana Hetekyong. Oleh karena itu, mereka akan melindungi Sumo Aimu untuk selama-lamanya. Selama-lamanya bloon berseru kaget. Ya, walaupun Sumo Aimu sudah berada di daratan. Ya, orang tua itu mengangguk setiap kali Sumo Aimu berlayar di laut, rakyat lautan tentu akan melindunginya. Ah, jangan omong melantur, kata bloon. Bagaimana binatang laut kenal akan diri Sumo Aimu? Akanku berikan bubuk mecegurita itu kepadanya. Tiap waktu apabila sejemput bubuk ini dilemparkan ke dalam laut, maka rakyat laut seluruhnya akan tahu. Baiklah, kata bloon, tetapi kalau ketentuanmu itu bohong, aku terpaksa tak sungkan dua kepadamu dan akan menghancurkan istana ini. Anak muda kata orang tua itu tersenyum, jangan suka membiasakan dirimu dengan ucapan yang terkebur. Aku sudah hamat tua, mati pun tak sayang. Engkau kira apabila ku perintahkan seluruh jenderal dua istana Hete Kiong untuk menyerang, engkau takkan binasa? Tetapi aku tak mau karena kulihat engkau harus hidup untuk melakukan pekerjaan. Besar dan berguna di dunia daratan. Dan mengapa aku harus berkata bohong kepadamu? Tunggulah setelah sumu aimu sadar, engkau tentu akan tahu sendiri. Bloon terpaksa menunggu di dekat tempat duduk sumuainya. Entah sampai berapa lama bloon sendiri tertidur, ketika ia membuka matu dilihatnya gadis liok sudah menunggu di sampingnya. Engkau sudah bangun engkau bloon tegur gadis itu. Bloon terkejut, oh, engkau sudah dapat mengenali aku lagi? Gadis liok mengangguk, ya, orang tua tadi telah menuturkan semua yang terjadi di sini kepadaku. Tiba dua bloon melonjak bangun dan memandang Kion kemari, hai dimanakah kakek tua dan putra mahkota itu? Mereka sudah kembali ke dalam istana, hayo, kita cari teriak bloon. Tak perlu, Suheng, kata liok, orang tua itu sudah memberi petunjuk kepadaku. Petunjuk apa? Kira kita akan keluar dari istana ini, dipersilahkan memilih dua jalan. Pertama, melalui perjalanan air, diantar oleh buaya atau kura dua. Dan kedua, melalui sebuah terowongan yang tembus ke daratan. Oh, desah bloon, apakah kawanan binatang Lothu mau mengantar kita? Asal aku yang memberi perintah, mereka tentu tunduk semua, kata gadis liok. Bloon dia merenung. Bukankah tujuan kita hendak kembali ke daratan katanya, daripada harus menempuh jalan air, lebih baik kita langsung tiba di daratan saja dengan melalui terowongan itu. Gadis liok mengangguk, memang benar. Tetapi resikonya lebih berat. Mengapa? Menurut keterangan orang tua itu, ada sebuah jalan terowongan yang menembus ke tepi laut. Tetapi dalam terowongan itu terdapat seekor binatang yang mengerikan. Binatang apa kelelawar? Oh, apakah kelelawar itu tanya bloon? Kelelawar sejenis binatang yang bentuknya menyerupai tikus tetapi bersayap sehingga dapat terbang. Jika sebesar tikus saja, mengapa kita takut, kata bloon? Ah, menurut keterangan orang tua itu, kelelawar yang tinggal dalam terowongan, bukan kelelawar biasa. Melainkan seekor kelelawar raksasa yang besarnya menyamai burung Garuda. Dan yang mengerikan, kelelawar itu suka menghisap darah manusia atau binatang yang menjadi korbannya. Bloon merenung diam lagi. Sesaat kemudian ia berseru, lebih baik kita coba menempuh jalan terowongan itu. Gadis liok mengiakan. Sesuai yang ditunjukkan oleh orang tua itu maka tibalah liok dan bloon di sebuah lubang yang berada di belakang istana Karangheteki Ong. Berapakah panjangnya terowongan itu sampai mencapai tepi laut tanya bloon? Menurut keterangan orang tua itu, panjangnya antara dua-tiga li, kata gadis liok. Demikian kedua suheng dan sumoai itu segera menyusup ke dalam terowongan. Ah, makin lama makin gelap. Bagaimana kita mampu melanjutkan perjalanan teriak bloon? Jangan khawatir, sahut gadis liok. Aku membawa obor dan korek. Dari mana engkau memperolehnya? Pemberian dia dari orang tua itu, jawab gadis liok. Pun dia juga memberi aku sebutir mutiara besar yang dapat memancarkan cahaya terang. Oh, kalau begitu pakailah mutiara itu saja, seru bloon. Liok mengambil sebutir mutiara yang besarinya humpir menyerupai telur ayam. Benar juga, dalam terowongan yang gelap, dapatlah mutiara itu memancarkan penerangan. Ah dunia ini memang penuh keajaiban. Begitu pula kita manusia sering mengalami peristiwa dua aneh yang tak terduga-duga, kata liok memecah kesunyian perjalanan. Apa yang engkau alami? Tiba dua bloon bertanya. Ih, engkau ini bagaimana? Suheng liok terbeliat heran. Masakan engkau lupa? Tiba dua ia hentikan kata-katanya karena teringat bahwa saat itu bloon memang menjadi seorang manusia baru. Apa yang dideritanya pada waktu lalu? Tak teringat lagi. Misalnya seperti dirimu sendiri, Suheng, kata liok mengalihkan P, bicaraannya, dulu sebelum masuk ke dalam istana di bawah laut itu, engkau seorang bloon, seorang tolol yang linglung pikiran. Tetapi setelah engkau keluar dari istana di bawah laut, engkau pun menjadi manusia yang aneh. Otakmu tidak bloon tetapi engkau lupa apa yang telah engkau alami pada masa lampau. Entah, sahut bloon, aku memang merasa begitu. Dan lagi, sekarang ini engkau memiliki tenaga dalam yang luar biasa. Engkau mampu melemparkan Raja Buaya dan Raja Kura II. Lalu engkau dapat mengalahkan Raja Gurita. Apabila engkau mau belajar ilmu silat, wah, dunia tak ada yang sanggup melawan engkau. Belajar ilmu silat. Untuk apa harus belajar ilmu silat itu teriak bloon. Ilma silat ialah ilmu bela diri. Di samping untuk menyehatkan badan, pun engkau dapat memiliki suatu ilmu tata kelahi yang hebat. Liok sumo ai, jangan engkau bicara senak lidahmu bergoyang, tegur bloon. Gadis liok atau lengkapnya liok siant terbelalak, apa kesalahanku? Engkau menceritakan bahwa ayahku seorang jago silat yang tiada lawannya di dunia persilatan. Ya benar. Tetapi mengapa ayah meninggal secara begitu mengenaskan? Bukankah jenazahnya telah curi orang? Ya. Dengan begitu, seorang jago silat itu lebih malang nasibnya dari orang biasa. Orang biasa kalau meninggal masih dapat dikubur baik dua tapi kalau jago silat mengapa tidak? Ah, tidak semua jago silat bernasib seperti suhu, bantah liok siant li, ada juga yang dikubur secara meriah. Mengapa jenazah ayah hilang? Tentu dicuri orang dan orang itu tentu musuh dua ayah. Jadi makin seorang jago itu tinggi kepandayanya, makin banyak gak akan mengikat permusuhan. Bukankah begitu sumo ai? Liok siant li agak terkejut. Tetapi diam dua ia girang bahwanya tapi kiran bloon sekarang sudah mulai terang. Ya, memang demikian, sahut gadis itu, tetapi dapatkah engkau melihat dengan berpeluk tangan apabila ada seorang yang jatuh? Engkau diamkan saja orang itu ataukah engkau menolongnya? Akanku tolong, sahut bloon. Jika engkau melihat seorang yang bertenaga kuat memukuli seorang lemah, apakah engkau tinggal diam? Tidak. Kalau engkau melihat seorang penjahat menganiaya orang atau merampas harta bendanya, apakah engkau berpeluk tangan melihati saja? Tidak. Kalau engkau melihat seorang wanita diganggu lelaki yang kurang ajar bahkan hendak merusak kehormatan wanita itu, apakah engkau pejamkan mata saja? Akanku lemparkan lelaki kurang ajar itu. Kalau engkau melihat seorang diperlakukan tidak adil, misalnya, dia dituduh mencuri atau membunuh, padahal tidak melakukan perbuatan itu, apakah engkau diam saja? Akanku belah orang itu. Bagus, bagus, suheng, seru liok sian li, ternyata engkau seorang pemuda yang memiliki hati budi yang luhur dan jiwa ksatria. Tidak. Sumoai, bantah bloon, aku bukan seorang manusia berbudi luhur bukan pula seorang ksatria perwira. Tetapi namaku bloon, bagi boon, bukan soal budi luhur atau jiwa ksatria yang dipentingkan, tetapi metu dan perasaan. Apabila mataku melihat sesuatu yang menurut perasaan hatiku tidak baik, aku akan berusaha untuk menolong. Sian li tertawa. Mengapa engkau tertawa, sumoai tegur bloon? Memang sederhana sekali keteranganmu itu suheng. Tetapi ketahuilah, bahwa manusia di dunia dengan segala tingkah laku dan warna-warni hatinya itu, sukar diduga dengan pengelihatan metu saja. Kelak apabila engkau berkelana di dunia persilatan, engkau tentu akan banyak menderita kecela dan kekecewaan. Yang engkau lihat benar itu, belum tentu benar. Yang engkau rasakan baik, belum tentu baik. Demikian yang jahat itu pun belum tentu jahat. Aneh, mengapa begitu bloon heran? Ya, karena manusia itu pandai menggulai racun menjadi manis rasanya. Pandai menyelimuti kebencian dengan senyum tawa. Dan pandai menghias keculasan hati dengan budi bahasa yang memikat. Manusia itu serigala berselubung. Kalau begitu kita bunuh saja semua manusia di dunia ini teriak bloon serempak. Sianli tertawa. Membunuh mereka? Apakah modalmu? Apakah kepandainmu untuk membunuh manusia di dunia ini? Dunia persilatan penuh dengan tokoh yang berilmu silat sakti. Dapat menutup jalan udarahmu sehingga engkau tak berkutik. Dapat melepaskan pukulan yang menghancurkan batu. Dan engkau. Hai hai hai. Tanda petik. Sumoai, jangan mengejek aku. Kata bloon aku tak percaya hanya dengan ilmu silat saja manusia itu akan menjadi sakti. Aku ingin menguji tokoh silat yang engkau sebutkan paling sakti itu. Tidak usah yang paling sakti kata Sianli. Tetapi dengan manusia yang paling culas saja. Siapa? Toa Suheng. Siapa Toa Suheng? Toa Suheng adalah engkau seperguruan kita yang nomor satu. Oh, kita masih mempunyai seorang engkau perguruan ya? Sianli mengangguk. Siapa namanya Tiogo Anpa? Tanda petik. Dimana dia sekarang? Mungkin masih di puncak Gioklinia, tetapi entah kalau sudah pergi. Berkata sampai di situ suara Sianli tampak rawan. Mengapa engkau katakan dia seorang culas? Tanya bloon pula. Sianli menunduk diam. Sumoai, mengapa engkau diam saja tegur bloon? Sianli menghela nafas. Mungkin aku yang salah. Engkau salah apa seru bloon makin heran? Hayo, sumoai katakanlah yang jelas. Baiklah kata Sianli dengan nada sayu. Lalu ia mulai menutur. Semasa masih belajar silap di gunung, kami bertiga bergaul erat seperti saudara sekandung. Oh, kalau begitu aku juga pernah belajar silap tukas bloon. Ah, ada sedikit yang belum ku ceritakan padamu. Buru dua Sianli menerangkan yang dimaksudkan kita bertiga itu ialah Tiogo An, Kuik Ing dan aku. Engkau sendiri tak mau belajar silap dan akhirnya minggat. Hektometer, kalau begitu kita mempunyai dua suheng kata bloon. Ya, tetapi Kuik Suheng sudah meninggal. Kuik Suheng sudah meninggal. Kenapa bloon terkejut? Dia meninggal waktu menjaga jenazah suhu dalam sebuah kamar rahasia. Tanda petik. Siapa yang membunuhnya teriak bloon. Suheng meninggal dan jenazah suhu pun hilang dicuri orang. Tanda petik. Hei teriak bloon, kalau begitu tentu dibunuh orang. Siapakah pembunuh Kuik Suheng dan siapakah yang mencuri jenazah hayahku? Itulah yang menjadikan rahasia besar yang menghebohkan para ketua partai persilatan. Mereka sedang mencari pembunuh dan pencuri itu. Begitu juga mencari engkau. Mencari aku bloon makin kaget. Ya, karena engkau menghilang tanpa jejak. Lalu kemanakah saja kah engkau selama ini? Tanya Sian Li. Dan kalau tidak salah, waktu engkau masih tinggal di gunung, engkau tidak begitu bloon. Melainkan hanya bandel saja. Mengapa setelah aku ketemu dengan engkau, engkau berubah menjadi orang bloon? Siapakah yang membuat engkau sampai begitu? Uhuh, desuh bloon. Jangan engkau tanyakan hal itu. Karena sama sekali aku tak ingat apa dua lagi kecuali sekarang ini. Aneh, aneh, gumam Sian Li. Sudahlah, sudahlah, jangan mengungkat hal itu seru bloon. Sekarang ceritakan bagaimana dengan diri Tio Suheng yang engkau katakan itu. Baiklah, tetapi engkau jangan memutus ceritaku lagi. Di kata Sian Li lalu melanjutkan ceritanya. Oleh para ketua partai persilatan kami berdua, aku dan Tio Suheng, ditugaskan untuk menjaga markas wisma perdamaian dan rumah suhu di gunung itu. Aku sangat berduka sekali atas kematian Ji Suheng. Karena dengan da aku lebih erat. Daripada dengan Toa Suheng. Kwi Suheng memang kalah cakap dan kalah cerdas dengan Suheng. Tetapi Kwi Suheng seorang pemuda yang jujur dan setia. Tanda petik. Sian Li berhenti sejenak lalu meneruskan. Berulang kali Tio Suheng menghibur hatiku supaya jangan kelewat berduka atas kematian Kwi Suheng. Tio Suheng tanpa memperhatikan sekali diriku. Bahkan pada suatu hari ia memberanikan diri untuk. Tanda petik. Untuk apa bloon menegas karena Sian Li tak melanjutkan kata-katanya. Untuk meminang aku. Apakah meminang itu tanya bloon. Meminta aku suka menjadi istrinya. Oh, dia suka kepadamu bukan tanya bloon. Sian Li tersipu-sipu merah mukanya. Entah bagaimana, aku mempunyai perasaan tak suka kepadanya. Dengan halus ku peringatkan kepadanya bahwa hubungan kita ini hendaknya hanya terbatas sebagai kakak adik saja. Apalagi kita masih menghadapi tugas berat untuk mencari pencuri jenazah Suhu. Bermula ia menerima baik jawabanku itu. Bahkan dia memuji aku sebagai seorang murid yang setia kepada Suhu dan seorang gadis yang baik. Pada suatu hari ia mengatakan hendak turun gunung menyelidiki seseorang yang patut dicurigai dan suruh aku tinggal di gunung. Mungkin tiga-empat hari baru dia pulang. Demi kepentingan Suhau, aku pun tak mencurigainya. Tepat pada malam ketiga, muncullah seorang yang mencurigakan. Dia mengenakan pakaian serbah hitam dan mukanya pun mengenakan topeng hitam. Karena dia berani masuk ke dalam kamar tempat tinggal Suhu, makaku serangnya. Dan terjadilah pertempuran seru. Dia tentu Toa Suheng tukas bloon. Bermula aku pun menduga begitu, kata Sian, tetapi ternyata bukan. Bagaimana engkau tahu kalau bukan Toa Suheng tanya bloon? Karena jurus ilmu silatnya bukan dari ajaran Suhu. Dia menggunakan ilmu silat yang aneh dan lihai sehingga aku dapat dikalahkan. Aku rubuh karena jalan darahku tertutup jarinya. Lalu desak bloon. Walaupun tak dapat berkutik tetapi aku masih dapat melihat dan mendengar, kata Sian ku dengar dia tertawa iblis lalu mengangkat aku ke dalam kamar dan... Tanda petik. Dan bagaimana tanya bloon? Tiba dua Sian Li menangis. Hai, mengapa engkau semua hei bloon terkejut? Dia, dia telah membuka seluruh pakaian ku dan hendak merusak kehormatanku. Hei bloon melonjak kaget tetapi ia segera mengaduh kesakitan karena gundulnya terbentur langit dua terowongan. Mengapa engkau diam saja teriak anak itu? Apakah engkau tak malu dirimu dilihat dalam keadaan telanjang? Merah padam selebar muka Sian Li. Dengan menggigit bibir, ia berseru, jalan darahku telah tertutuk, aku tak dapat berkutik. Oh, apakah jalan darah itu dapat ditutuk? Bloon terlongong. Dapat kata Sian Li, ilmu menutup jalan darah termasuk salah sebuah dari ilmu silat. Hektometer, lagi dua ilmu silat, gerutu bloon, seolah-olah ilmu silat itu rajanya ilmu. Habis kalau kenyataannya memang begitu, sahut Sian Li. Sudahlah, lanjutkan saja ceritamu. Karena tak dapat berkutik, aku pun tak dapat berbuat apa dua, ketika ia merahlah muka gadis itu. Ia bagaimana desak bloon? Sudahlah, jangan tanya melilit begitu, bentak Sian Li. Tapi, pokoknya, ia telah bertindak kurang ajar sekali kepadaku. Setelah puas, dia terus hendak mencemarkan kehormatanku. Aku tak dapat berbuat apa dua. Karena malu dan marah, aku hampir pingsan. Tiba dua sayup dua ku dengar suara orang berseru, Hai, jangan menikmati gadis itu dulu. Engkau harus menepati janjimu sebelum engkau bersenang-senang. Tanda petik. Karena suara itu, orang berkerudung terkejut dan buru dua keluar. Tetapi bagaimana selanjutnya aku tak tahu karena aku pingsan titik. Pada saat membuka matuku dapatkan diriku berada dalam sebuah guha di tengah hutan yang tak ku ketahui namanya. Guha itu rupanya dihuni orang. Keadaannya bersih dan terdapat juga beberapa sisa makanan kering dan minuman. Kulihat di atas meja terdapat sepucuk surat yang berbunyi. Anak perempuan. Tinggallah dalam guha ini sampai aku kembali. Aku hendak menghukum murid yang murtad itu. Setelah sampai tiga hari belum juga pemilik guha itu pulang, aku pun segera pergi. Nanti dulu, tiba dua bloon menyelutuk. Engkau bilang kalau pakaianmu ditelanjangi orang berkerudung itu. Bagaimana engkau pergi dari guha itu? Sianli tersipu-sipu merah. Sudah tentu waktu aku membuka matuku dapatkan aku sudah berpakaian lagi. Mungkin penolongku, si pemilik guha itu yang memakaikan. Siapakah pemilik guha itu? Tanya bloon. Mana aku tahu Sianli mendesuh, surat itu tidak diberi nama penulisnya. Lalu siapa murid yang murtad itu? Bagaimana aku tahu Sianli makin mengkal, entah muridnya entah murid, eh? Mengapa seru bloon? Apakah dia maksudkan murid itu? Ya murid itu murid dari suhu, ya kata Sianli seorang diri. Murid dari suhumu bloon menegas. Ya, siapa tahu kalau yang dimaksudkan itu yalah murid dari suhu. Kalau begitu engkau sendiri seru bloon. Gila engkau bentak Sianli, masakan aku hendak merusak kehormatanku sendiri? Tentulah murid yang lain atau suheng kita. Quick suheng sudah mati seru bloon. Tio suheng masih hidup dan dia, dia pernah menyatakan hatinya padaku tetapi ku tolak kata Sianli. Benar, benar teriak bloon. Sianli tercengang, apanya yang benar? Eh, bukankah tadi engkau mengatakan hendak mengadu aku dengan Tio suheng karena suheng itu seorang yang culas? Tanda tanya bloon balas tanya. Oh, ya, memang dia jahat, kata Sianli. Ketika dia hendak merusak kehormatanku, aku dapat menggigit sebuah kancing bajunya. Inilah kancing baju itu. Ia mengeluarkan sebuah kancing baju dari tulang. Kelak pada suatu ketika akanku padu apakah kancing baju ini miliknya, kata Sianli. Tetapi kurasa aku pernah melihat baju suheng memang mempunyai kancing baju seperti ini. Itulah maka engkau menuduh dia cuh lastanya bloon. Sejak quick ing suheng mati terbunuh dalam ruang jenazah. Suhu, aku sudah curiga kepada Tio suheng kata Sianli. Tetapi karena tiada buktinya maka aku tak berani menuduhnya. Siapakah orang yang memanggilnya pada saat itu tanya bloon? Entahlah, karena aku terus pingsan dan ketika membuka mati sudah berada dalam guha. Ya, baiklah sumuai, kata bloon. Apabila Tio suheng itu memang seorang manusia jahat aku terpaksa harus mewakili ayah untuk menghukumnya. Sianli tertawa hambar. Mengapa engkau tertawa tanya bloon? Sudahlah, jangan engkau mencari balas kepada Tio suheng. Mengapa bloon membelalak? Karena engkau pasti bukan tandingannya. Tio suheng cerdas dan berbakat. Dia murid yang paling disayang oleh suhu. Hampir seluruh kepandayan suhu telah diberikan kepadanya. Dan engkau, tiap kali suhu hendak mengajar ilmu silat kepadamu, engkau tentu menangis sehingga Subo, ibu guru, turun tangan dan menasehati suhu supaya jangan memaksa engkau belajar silat. Apakah ibuku sayang sekali kepadaku? Tanya bloon. Subo seorang wanita yang sabar, seorang istri yang bijaksana dan seorang ibu yang penuh kasih sayang kepada putranya. Sayang Subo sudah terburu-buru meninggal sebelum melihat engkau dewasa. Tanda petik. Oh, mama. Tiba dua pecahlah tangis bloon demi mendengar keterangan tentarka bunya. SST, jangan menangis serintak sian membentak, lihat di sebelah muka itu. Kita tiba di sebuah tempat yang luas. Eh, apa hubungan tempat luas dengan keharuan hatiku? Apakah engkau melarang aku menangis karena terkenang pada mamahku? Subo sudah meninggal dan mengasoh di alam baka yang tenang. Perlu apa engkau menangis? Apakah kalau engkau menangis, Subo akan hidup kembali titik? Huh, habis kalau aku terharu dan menyesal karena dulu tak menurut kata dua. Menyesal tiada gunanya. Yang penting engkau harus dapat merubah perbuatanmu dan menjadi manusia baik. Dan caranya, bukan hanya dengan menangis. Tetapi harus dengan perbuatan dan amal hidup yang luhur. Ya, sahut bloon, eh, apakah mendiang ibuku pernah memberi pesan begitu kepadamu? Tidak. Kalau tidak, mengapa engkau memberi nasihat kepadaku seolah-olah aku ini seorang anak kecil? Bukankah engkau ini sumoai dan aku suheng? Ya, sahut sian li. Biarpun suheng, tetapi engkau bloon. Memang aku sendiri heran mengapa tiba dua saja aku menjadi bloon dan tak ingat apa dua lagi. Bukankah engkau mengatakan bahwa semasa kecil berdiam di gunung aku belum bloon? Sian li mengiakan. Benar, engkau memang tidak bloon masa itu. Entah bagaimana setelah engkau mengembara tiba dua engkau berubah bloon. Hai, apakah itu sekonyong-konyong bloon berteriak keras? Mana? Itu bloon menunjuk ke arah langit dua ruang terowongan, benda hitam besar yang bergelantungan itu. Ah, sian li menjerit tertahan ketika pandang matanya tertumbuk pada sebuah benda hitam yang ditunjukkan bloon. Benda itu sebesar anjing. Tetapi tubuhnya terbungkus dengan selimut hitam dan bergelantungan pada langit dua terowongan. Tiba dua sian li teringat sesuatu. Cepat ia berteriak. Suheng siapkan pedangmu. Mengapa? Katanya bloon. Kita tiba di guha kelelawar-kelelawar, seru bloon. Ya, yang bergelantungan itu ialah kelelawar raksasa yang suka menghisap darah manusia. Siluman teriak bloon.